Kedatangan Islam sama sekali tidak menimbulkan Penolakan Tidak menghadapi penolakan Dari masyarakat Nusantara Karena peradapan Nusantara ini Setelah terbiasa bertemu Dengan berbagai macam keragaman Dari tempat asing yang datang Sesuatu yang baru Dan kemudian mereka Mempelajarinya Kalau suka diambil Kalau tidak ya dibiarkan apa adanya Itu sudah menjadi Langgam hidup Masyarakat Nusantara Dengan Keadaan masyarakat Nusantara Peraduan Nusantara yang seperti ini Para Pendakwa Islam Kemudian bisa Lebih Tenang Melakukan dialog Dengan realitas setempat Atas masyarakat setempat Dan realitas sejarahnya Sehingga Menghasilkan Ekspresi-ekspresi Keislaman Yang lebih mencerminkan Substansi dari Islam itu sendiri Saya katakan seperti ini Sebagai perbandingan misalnya Dengan peradaban Islam yang tumbuh di Timur Tengah Dan anak-anak peradabannya Seperti Persia India Barat Kemudian Asia Tengah Dan ke Barat Sampai ke sepanjang Pantai Utara Afrika Sampai ke Maroko Dan menyeberang ke Spanyol Di sana Di dalam Peradaban Timur Tengah itu Ketika Islam dikembangkan Dari Hijaz Kemudian Melebar ke wilayah-wilayah Di sekitarnya Yang terjadi adalah Penaklukan Penaklukan militer Sebelum Sebelum Pengenalan Kepada Islam itu sendiri Jadi Islamisasi Peradaban Timur Tengah Dan sekitarnya Ini Dilakukan Sesudah penaklukan Militer Maka disitu ada Ada dimensi Politik Yang sangat Berpengaruh Di dalam Pembentukan Peradaban Islam itu sendiri Karena Islam Hadir sebagai Penguasa politik Penguasa militer Dan kemudian Penguasa politik Dan atas Nama Islam Mereka Membawakan Peran itu Nah sebetulnya Sejak Zaman yang Sangat awal Sejak generasi Ketiga Islam Di Timur Tengah Sudah ada kritik Pada kenyataan ini Yaitu dengan Tumbuhnya Apa yang sekarang Kita kenal sebagai Tasowuf Kita kenal sebagai Sufisme Sufisme ini adalah Ajaran-ajaran yang Mengajak orang Untuk menangkap Esensi dari Islam Inti dari agama Dan bukan hanya Lembaga-lembaga Permukaan saja Bukan hanya Ekspresi lahiriyah saja Tapi Menangkap intinya Islam di Nusantara Tidak harus menghadapi Tantangan-tantangan Politik Dan militer Seperti di Timur Tengah Sehingga Para pendakwa Islam Di Nusantara ini Kemudian bisa Langsung Masuk Kedalam Inti Dari Agama itu sendiri Yaitu Spiritualitas Yaitu Kekayaan Batin Dan kebetulan Corak Ajaran ini Yang Mempentingkan Substansi ini Ini Bersesuaian Dengan Peradaban yang Sudah mapan Di Nusantara itu Sendiri Yaitu Peradaban Yang Melihat agama Sebagai Ajaran untuk Mengembangkan Kemanusiaan Secara utuh Bukan hanya Sisi-sisi lahirnya Saja Tapi juga Terutama Sisi batiniannya Ketika Islam Datang Islam disambut Oleh Pandangan Tentang agama Yang seperti ini Bahwa agama Bisa Punya Ekspresi Lahiriah Apapun Tetapi Yang penting Bagaimana kita Menangkap Esensinya Bagaimana kita Menangkap Pesan Inti Dari Agama itu Sendiri Itu sebabnya Ajaran-ajaran Dari para Pol Nusantara ini Ini Tidak hanya Ajaran-ajaran Yang menyangkut Hukum-hukum Formal Yang paling menonjol Dari warisan Ajaran para Wali-wali Nusantara ini Adalah justru Ajaran-ajaran Tentang Pengembangan Pengembangan jiwa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.